Terima kasih. Sebagai bentang, sebagai guest saya juga, saya harus cita. Dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, I don't care. I don't really care, pokoknya nggak peduli, ini saya akan ambil. Ini cuma buat kepedean dia doang sebenarnya. Saya lihat juga, percaya diri dan segala macamnya kurang. Kurang pede karena benda-benda ini. Padahal nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya buat dia. Betul, betul sekali. Gimana? Apapah ya? Apa yang kamu merasakan sekarang? Marah. Marah? Kau marah sekarang? Iya. Apa yang bikin kau marah? Karena semuanya belum tercapai. Keinginan saya belum tercapai. Itu udah diambil, udah nggak ada lagi yang harus dilakuin berarti. Saya cuma pengen tahu, makhluk itu datangnya dari mana saja. Makhluk itu datangnya dari, dari, dari ritual-ritual kamu yang aneh-aneh gitu. Karena kita peduli, jadi Mbak Ida harus ditekankan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita nggak peduli, kita akan, iya, membebaskannya aja gitu loh. Dan tujuannya ke depannya lebih baik kok sebenarnya. Kalau mau marah, marah aja. Keluarin semuanya. Bayangin wajah orang-orang yang menghina dan ngeledekin Mbak itu. Yang nggak pernah mau bantu saat dibutuhkan. Mereka cukup senang dengan hidupnya. Sementara Mbak butuh bantuan dari makhluk itu, eh itunya diambil sama Roy Kiyoshi. Kalau marah, marah aja. Panggil, biar kita bisa, Roy bisa komunikasi. Terima kasih. Bukan dari barangnya, dari pikiran kamu sendiri. Jadi saya cita, tentu nggak akan ada pengaruhnya. Saya cuma takut, Mbak Ida-nya kalau ada ini, saya tewas. Tapi apakah bisa membuahkan jalan keluarnya? Bisa, 100% ya. Kalau kamu bisa lepas beginian, saya acungin 4 jempol. Dari saya. Bisa kan saya berusaha lepas dengan selirinya? Enggak bisa. Kalau buntu saya. Jadi selama ini emosi yang berlebihan, yang meluap-luap itu dari barang itu? Karena nggak lazim aja seorang wanita juga mempunyai benda pusaka yang negatif, hawanya jadinya ngerubah semua karakter yang ada di dalam Mbak Ida. Originalnya udah diganti. Jadinya lebih kasar, lebih ngomongnya lebih ini, itu, ini, itu. Lebih-lebih berantakan lagi, gitu. Itu begitu udah mau ambil, saya coba pancing-pancing emosinya dari tadi, nggak? Nggak keluar juga. Saya yakin sebenarnya Mbak Ida itu orang baik. Sebetulnya dia baik. Tapi bukan dari dirinya dia, sebenarnya. Iya, dari sini nih, si barang, si orang ini. Maksudnya sendiri. Tuh juga nggak, Kok kamu nggak akan mati kok kalau aku cita ini? Beneran? Demi kebaikan sih. Iya, tapi terserah hidup-hidup kamu sendiri sih. Saya emang orangnya, Gak mau, Saya bukan penentu dari segala kejadian. Kalau kamu milih jalan A, Tapi saya lihat jalan A adalah jurang, Kalau saya salin B, Tapi kalau mau ngomong B, Ya udah, terserah sih. Saya, kamu ikutin jalan yang kamu suka aja. Tapi menurut saya, Di jalan A ada jurang, Gitu saya bilang. B aja dan C, Gitu. Itu sih maksud saya. Pengennya sih yang terbaik sih ya. Oke. Pengennya yang terbaik. Saya mau kamu lihat dulu ya, Kamu dengerin dulu langsung dari Roy Kiyoshi. Kalau ini diteruskan, Tadi Roy bilang, ada darah. Itu dari mana? Apa yang terjadi? Dari darah. Ini dari digesekkan ke kulit sedikit gitu. Sert gitu langsung keluar darah. Nah gitu, darahnya dia sendiri. Darahnya dia sendiri bisa, Kalau lagi kumat, Ataupun ke orang juga bisa. Melukai orang juga bisa. Iya. Melukai orang seperti ini. Ritual-ritual. Aduh. Gak karu-karuan deh. Bukannya, Mbak Ida itu orang yang baik ya hatinya. Saya lihat kamu hatinya baik, Tapi perbuatannya begini. Kayak salah jalan gitu lah. Rai juga lihat disini, Mbak Ida, Kamu ada potensi bunuh diri. Betul. Iya. Pernah. Pernah sekali saya lakukan. Coba lihat ya. Respon dia saat saya gini. Mukanya. Iya kan? Itu tuh, Udah jadi memori yang dia yang biasa gitu. Kalau bagi kita kan, Kayak kita adalah hal yang tidak biasa. Nah itu maksud saya. Percobaan bunuh diri berulang-ulang, Karena makhluknya negatif. Dan salah satunya, Makhluknya menghuni, Barang-barang ini. Kalau masih pengen, Terserah sih. Nah, Terserah. Kalau diterusin, Makhluk ini bisa dapetin apa yang dia mau, Yaitu nyawanya Ida. Tapi saya tetap citasi feeling saya bilang, Sitaroy, Sitaroy. Sitaroy. Hmm, baik. Lagian, Mbak Ida, Buat apa sih? Dendam sama keluarga sendiri, Walaupun mereka udah nyakitin, Masa iya perlu gini-ginian? Kayaknya gini. Kan saya udah berusaha sabar. Udah berusaha menjadi orang sabar, Sudah. Sampai saya diinjak-injak, Harga diri saya benar-benar. Tapi, Sampai pengen, Berkarya gitu. Pengen minta, Pengen minta, Uang-uang isilnya 10 ribu, 20 ribu, Sampai isilnya sampai ngemis-ngemis, Apa itu kurang sabar? Tapi kamu, Saat pemahamannya salah, Mbak Ida, Mbak Ida, Harus tunjukin kerja keras nih, Kan kamu katanya orang apunya, Dihina dong. Sudah berusaha. Mbak Ida bikin satu karya besar, Jualan apa, Kayak apa, Dan segala macem. Sekarang zamannya online. Semua segala macem bisa online, Shop. Itu sih, Saya bilang ke kamu, Sibukin bidang itu. Udah gitu, Pasti kamu gak akan ada, Pikiran-pikiran mau mati, Kayak mau ini, Mau itu, Mau ini, Mau itu. Saya gak mau tau, Pokoknya ini saya sita, Terserah Mbak Ida, Bila saya jahat atau tidak, Yang penting, Saya udah, Do my best. Iya. Demikian menang Mbak Ida. Yang terbaik untuk Mbak Ida. Ini yang kebaikan buat Mbak Ida sendiri. Lagi pula, Kan, Ngapain bergantung sama orang lain gitu. Mbak Ida pasti bisa. Ya. Ini saya akan berusaha. Benar. Maafin keluarga yang pernah menghina. Bisa ngelepasin dendamnya. Bisa ya. Relak. Berusaha mungkin. Tapi, Antara berhasil atau tidaknya, Yang berusaha. Ya mau berusaha itu udah, Langkah yang terbaik. Yang berusaha dong. Kita sama-sama ceweknya, Aku masih, Asli apresiasi, Kalau misalnya sekarang udah, Gak usah pakai yang kayak gede-gedean lagi ya. Ya. Berusaha lah untuk menjadi Mbak Ida, Yang, Orangnya, Intinya gini, Jangan terpengaruh dengan dunia. Kayak gitu. Ya gak usah ditual-ritual kayak gitu-gitu lagi deh. Mati-pati geni, Terus apa lagi tadi? Mutih-mutih tadi. Ya. Udah kan? Ikhlas kan disini sama Mas Roy? Jadi gak perlu iri dengan kehidupan orang lain, Mbak. Banyak hal yang lebih berharga, Yang perlu disyukuri dalam hidup Mbak Ida sendiri. Ya. Ada yang boleh santai. Sementara itu aja. Kayaknya pokoknya tetap selangat. Terus gak boleh mikir-mikir yang negatif lagi. Biar gak ketemu sama orang gede kayak gini. Suaminya dia disayang ya. Oke. Ikhlas ya. Terima kasih ya Mbak Ida. Terima kasih Mbak Ida. Ya sukses dan bahagia terus dalam hidupnya ya. Selamat buat keluarga semuanya di rumah. Bangkit dari keterpurukan adalah sifat kesatria. Namun jika bangkit untuk melakukan pembalasan, Maka dirimu akan terseret kembali pada permasalahan kehidupan.